Nek-ninggone kejawennya Satya Bumi Putra itu malah tidak ada masalah dosa itu. Jadi, semua hal itu lebih kepada sebab akibat, karma. Kita semua orang Jawa itu harus tetap memegang teguh pada eling dan waspontu. Rahayu Sagung Dumadi, perkenalkan. Nama saya Aditya Rahman Kertawijaya. Saya sebagai pemangku atau pemadil di penghayat Satya Bumi Putra Indonesia. Satya Bumi Putra Indonesia adalah salah satu paguyupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Di mana Satya Bumi Putra Indonesia ini memiliki kadangan atau poro kadang yang sama-sama menjalankan ajaran yang namanya adalah Kauru Hono. Di mana Kauru Hono itu adalah berdasarkan daripada Aksara Jawa Ho dan Aksara Jawa No. Jadi, menjadi Kauru Hono. Konsep ketuhanannya itu masih ketuhanan Yang Maha Esa. Kita masih percaya bahwa Tuhan itu adalah Tunggal. Kami menamakannya sebagai Hyang Jawato atau Hyang Jawata. Di mana memang di dalam ajaran kami itu Hyang Jawata ini tankenokinira tankenokinoyongopo. Sehingga tidak bisa dikira-kira juga tidak bisa ditafsirkan. Akan tetapi kami meyakini keberadaan Hyang Jawata atau mungkin keberadaan Tuhan itu berdasarkan daripada adanya Bapak Angkoso dan Ibu Bumi yang menjadi orang tua kami di alam semesta. Sehingga kami dalam konsep apapun akan selalu memohon daripada restu kedua orang tua kami yaitu Bapak Angkoso dan Ibu Bumi. Yang merupakan perwakilan daripada Yang Jawata atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami juga memiliki satu pedoman atau mungkin sesanti dari Kawur Hono itu. Di mana Aksaro Ho sendiri itu juga bisa dimaknai bahwa kami para Bumi Putra ini harus senantiasa yang pertama Ho itu adalah Hai Memayu Hai Yuning Pribadi, Hai Memayu Hai Yuning Kalu Wargo, Hai Memayu Hai Yuning Wargo, serta Hai Memayu Hai Yuning Bawono. Kemudian di Aksaro Ho kami juga memiliki pedoman di mana para kajang Bumi Putra ini harus selalu senantiasa Notoati, Notolati, Notolaku dan juga Notopikir atau Notonalar istilahnya Atau kalau bisa dicernah secara bahasa Indonesia itu harus bisa selalu menjaga perilaku, bisa menjaga perkataan, bisa menjaga perasaan, juga bisa menjaga pikiran. Nah, di dalam Kawur Hono itu memang pedoman kami berdasarkan daripada ke-20 Aksara Jawa Mulai dari Aksaro Ho sampai dengan Aksaro Ngo Yang masing-masing memiliki makna Jadi demikian Dari situlah pedoman kami dalam menjalankan kehidupan Baik secara pribadi hingga kita menjalankan kehidupan di alam semesta ini Jadi seperti itu Nah, ajaran ini adalah ajaran yang memang sebenarnya Dulu Kawur Hono ini merupakan sebuah ajaran Lesan yang diajarkan secara turun temurun Beregenerasi Mulai dari era kakek Buyut Canggah dan seterusnya Sehingga Jawa Betul-betul ajaran Jawa Jadi ajaran Jawa yang memang sudah turun temurun Nah, salah satunya adalah melalui Apa yang dinamakan Salah satu pusaka yaitu Krismeniko Jadi Pedoman kami adalah dimana yang dinamakan Hiang Jawota itu adalah Kami simbolkan daripada Kris Jadi Nah, ini adalah simbol daripada Bopo Angkoso dan Ibu Bumi Sehingga Kalau bisa dikatakan bahwa Kris Ini adalah Nyawijine Bopo Angkoso dan Ibu Bumi Sehingga yang disimbolkan kepada Bopo Angkoso itu adalah Curigo Nah, ini dikatakan sebagai Curigo Atau Bopo Angkoso Sedangkan Warongko ini dinamakan Sebagai Ibu Bumi Sehingga ketika kita mengatakan Nyawijine Bopo Angkoso dan Ibu Bumi Atau Curigo Manjing Marang Warongko Jadi seperti itu Inilah yang menjadi pedoman kami Sehingga Semua porokadang Satya Bumi Putra Memang wajib memiliki yang namanya pusaka yaitu Keris Bopo Angkoso ini ya Sebenarnya yang ada di alam semesta ini Udara Semua yang ada di angkasa ini Kita keramakan Bopo Angkoso Adanya Poro Betoro Suryo Ada Poro Betari Condro Atau Bulan Itu merupakan Bagian-bagian daripada Bopo Angkoso Jadi Apa yang ada di langit Atau Gekono Itu Kita istilahkan sebagai Bopo Angkoso Dan apa yang ada di bumi atau Bawono Itu kita namakan sebagai Ibu Bumi Jadi Pada dasarnya Bumi ini tidak hanya sekedar Gundukan tanah, gunung, air laut Tapi Bagi kami bumi ini adalah Ibu kami Ibu Pertiwi Jadi Yang menghidupi Manusia Yang menghidupi Hewan Yang menghidupi Tumbuhan Dan semua makhluk hidup itu Lahir dikarenakan Adanya Ibu Bumi Jadi seperti itu Itu yang kami pahami adalah Ketika Nyawi, Jinning, Bopo Angkoso dan Ibu Bumi Inilah Pertama kali Adanya kehidupan Di Muka Bumi Mulai dari Adanya tumbuhan Ada hewan Sehingga kemudian Ada manusia Sehingga bagi kami Tumbuhan dan hewan ini adalah Saudara tua Jadi Kami tidak membedakan Begitu juga dengan hewan Kami anggap sebagai saudara tua Kami harus saling menghormati Karena Antara tumbuhan, hewan, dan manusia ini Akan selalu saling membutuhkan Saling sinergi Jadi itu yang Merupakan Putra Wayahipun Bopo Angkoso dan Ibu Bumi Jadi begitu Jadi selain kita Menganggap Bopo Angkoso dan Ibu Bumi ini Sebagai Bopo Biung Kita semua Dalam Jakat Ageng Nah kami juga Mempunyai Bopo Biung Dalam Jakat Alit Siapa Bopo Biung kami Dalam Jakat Alit Ya itu ya orang tua kandung kita Maka dengan kita menghormati Orang tua Jadi artinya Jadi artinya bahwa Secara turun temurun Porok Angkoso dan Ibu Bumi Putra ini Diwajibkan untuk selalu menghormati orang tua Baik orang tua Jakat Ageng Maupun orang tua Jakat Alit Karena Tanpa restu daripada orang tua Maka kita tidak akan bisa Melakukan apapun Atau melakukan apapun Itu bisa Tapi akan selalu menjadi sia-sia Tanpa restunya Sehingga Dalam 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 Hal doa kami Atau kami katakan sebagai Ngudi Pangestu Jadi kami akan selalu Berpegang pada dua hal Selain meminta Restu Tapi Tidak lupa juga Mengucapkan Terima kasih Sehingga Ada dua doa Yaitu Dalam hal Berterima kasih itu Kita Hatur Puja Sangkala Sedangkan dalam kita Mohon doa restu Doa kami itu Istilahnya adalah Ngudi Pangestu Jadi Dalam Aktivitas apapun Kita tidak boleh lupa Untuk selalu Nyun Pangestu Bapu Angkosola Ibu Bumi Seperti itu Makanya kan Keris ini menjadi satu simbol Yang wajib Kinyatan Jadi Ada empat hal Memayu Hayuning Pribadi Ya itu Secara gamblang Sebenarnya kita harus bisa Merawat diri kita Kita ini sudah Diciptakan Tuhan Punya mata Punya telinga Punya kulit Punya badan Apalagi ada organ-organ tubuh Di dalam Ya harus kita bisa Rawat dengan baik Kita punya otak Yang harus kita bisa isi Dengan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan baik Supaya bisa bermanfaat Itu memayu Hayuning Pribadi Jadi Kemudian baru Memayu Hayuning Kaluargo Kita kepada keluarga kecil Ayah Ibu Adik Ini keluarga kecil Pada keluarga Di Circle Kekadangan Nah Sama-sama Satu Bumi Putra Ini juga circle Kekadangan Yang sama-sama Mendapati satu ajaran Kemudian baru Memayu Hayuning Wargo Itu kita bicara Keluar Di luar kadangan Secara eksternal Artinya Masyarakat secara umum Nah itu sebagai Memayu Hayuning Wargo Baru Memayu Hayuning Bawono Nah sehingga ada dua hal Ketika bicara Memayu Hayuning Wargo Dan Memayu Hayuning Bawono Hal yang wajib untuk kita pahami Adalah Pancasila Karena bagi Kami Poro Kadang Satu Bumi Putra Bahwa Pancasila itu Juga merupakan Sebuah konsep Yang dinamakan Sedulur Papat Lima Pancar Itu Dimana Sedulur Papat itu Mulai dari sila kedua Sampai kelima Sila kelima Panceri pun sila pertama Maka bisa dikatakan Kita sebagai makhluk Bisa dikatakan Bertuhan Apabila memenuhi syarat Keempat hal ini Selalu memegang teguh Kepada empat hal Sila kedua Kemanusiaan ada dan berada Kita selalu punya sikap Persatuan Indonesia Kita selalu punya sikap Musyawara Dan Menggunakan hikmat Kebijaksanaan Dalam hal apapun Juga mempunyai sikap Halu adil Dalam hal persosial Itu Empat hal ini Menjadi unsur penting Sehingga kita katakan Sebagai sedulur papat Yang Pancarnya adalah Sebagai wujud Sebagai kita adalah Orang yang bertuhan Itu dalam hal Memayu Hayuning Warga Dan memayu Hayuning Pawon Pada dasarnya kan Manusia hidup itu Pasti mempunyai Satu hal yang Yang bisa dibilang Apa ya Boleh atau tidak boleh Ya Tapi kalau di dalam Konteks kejawaan itu Atau di dalam Konteks kejawaan Atau kejawaan itu Meng Ilok oporailok Nah Sehingga Prinsip dasarnya adalah Kita semua orang Jawa itu Harus tetap memegang Teguh pada Hayling Lan Waspoto Sikap Hayling atau sadar Ini adalah satu hal Yang kemudian Harus kita Sikapi Bahwa semua hal Yang kita lakukan itu Harus dengan penuh Kesadaran Maka Pantangan-pantangan itu Adalah sebuah sikap Yang sifatnya Menjadikan kita Menjadi tidak Hayling Atau Pada akhirnya Kailok untuk dilakoni Jadi Konsepnya sebenarnya Tinggal Satu hal itu Apakah itu ilok Atau tidak ilok Itu Ya tentunya Sesuai dengan Adat dan kebiasaan kita Sebagai orang Jawa Seperti halnya Ngelamak marangmongtuwa Nah Megang kepala Kepada sesama Kekadangan saja Memegang kepala itu Tidak ilok Obamanya ngeplak Nyundul Kan begitu Nah ini kan hal-hal yang Tidak ilok Untuk dilakukan Nah Begitu juga Satu hal lain Misalnya Kualat Nah Kami sangat-sangat Berpegang teguh Kepada Ajaran-ajaran Yang memang sudah Diwekasi Atau Di Di Penengarani Boso Indonesia Sudah diamanahkan Sudah diamanahkan Sudah diamanahkan oleh Leluhur kita Terhadap hal apapun Misalnya Ojek metu Surup-surup Nah Itu ya kami akan selalu menjaga Sebisa mungkin Itu Kami untuk tidak keluar Pada saat Surup Nah Seperti itu Nek Nenggone kejawennya Satya bumi putra itu Malah tidak Masalah dosa Jadi Semua hal itu Lebih kepada Apa ya Sebab akibat Karma Kita Kita tidak mengatakan Sebagai bentuk dosa Tapi kita mengatakan Sebagai bentuk karma Jadi sebuah hal Yang sifatnya itu Nen kue tandur pari Yadumu kule pari Nen kue tandur suket Yadumu kule suket Jadi Ketika kita bicara tentang Eling Atau sadar Maka ketika kita Mendapati sesuatu hal Yang jelek Itu atas dasar Daripada Daripada Perbuatan kita Yang tidak baik Nah Itu kita tidak boleh Menyalahkan orang dulu Yang harus kita lakukan Adalah introspeksi diri Bahwa Yoyo Aku kok tamponnya Koyong ini Apa sih tak tandir wingi Kudu digolei Kudu digerayai Jadi sebelum Kita menyalahkan Orang lain itu Kita harus sadar Betul-betul sadar Bahwa yang kita terima ini Adalah hasil daripada Tinanduri Awak Dewi Itu harus Kita pahami dulu Jadi Walaupun Ya terkadang Itu sangat berat ya Tapi Ya memang begitulah Jadi konsepnya Memang Ketika kita kemudian Mendapatkan Allah Itu ya mungkin Karena kita tidak sadar Kadang-kadang Kita tidak sadar Takdir itu telah menanamkan Satu hal yang Tidak baik Walaupun menurut kita Itu baik Kan begitu Jadi ternyata semesta ini Tidak menghendaki Semacam itu Jadi Jadi ngomong soal takdir itu Ya memang bener Kalau ngomong tidak ada takdir Ya tidak juga Takdir itu ada Tapi penentu takdir Nah Adalah diri kita sendiri Nah Jadi artinya bahwa Ngomong ditakdirkan Itu kan yang digariskan Nah Konsep bahwa Tuhan sudah memiliki garis Itu pasti Tapi kamu akan menuju pada garis yang mana yang sudah diberikan Tuhan Bergantung dari kamu Nah Jadi begitu Tuhan itu sudah menggambarkan garisnya dulu sebelum manusia ada Tapi kemudian ketika kita berjalan pada garis-garis yang ada Yang baik secara horizontal Vertikal Secara melintang Secara membujur Nah itu Bergantung dari kita Setiap persimpangan itu kita akan lurus Atau kita akan belok ke kanan Atau belok ke kiri Ya ini semua takdir Kalau kita kemudian berbelok Mengambil jalan ke kanan Ya nanti akan menemui apa Itulah takdirnya Kan begitu Jadi yang menentukan takdir dari kita Berdasarkan dari kesadaran tadi Sikap eling Kalau kita tidak eling ya Ya sulit Dan gitu Untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Secara hukum Sudah betul-betul diakui oleh negara Sudah terakomodil Sehingga kami semua ini Para penghayat dan paguyupannya Bernaung pada satu kelembagaan Yang namanya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Atau disingkat MLKI Jadi disitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa